Terima kasih. Aku masih pengen menjaga silaturahmi aku sama mereka. Abian kan hidup bareng sama mereka, Ben. Kamu kenapa sih, Ben? Penasaran banget? Oh, enggak. Aku cuma kagum aja sama kamu. Walaupun ya Mama Nikian begitu, tapi kamu masih tetap baik sama dia gitu. Ya kamu tahu sendirilah Mama Nikian tuh kayak gimana kan? Cerewet, terus selalu bikin kamu susah ya. Mulai saat ini, aku akan berusaha untuk memahaminya. Dan aku enggak boleh berpikirannya macam-macam. Aku ke toilet dulu bentar ya. Ini semuanya kayaknya udah oke deh, udah lengkap. Dente, ini suami aku. Silahkan namanya. Sekaligus saudara diri kamu. Gimana Dente? Kondisinya? Oh, jadi ini lelaki yang bisa merebut hatinya Dinda. Beruntung sekali dia. Tadang Dente udah membaik kau, Mas. Dente, aku sama Saka ngobrol dulu ya di depan. Kamu sama Salin dulu ya. Kamu kan juga harus ngobrol sama Salin. Ya, biar gue aja yang jagain Dente. Makasih ya, Dente. Saka, thank you. Dente, cepat sembuh ya. Terima kasih. Tiba ya, kalau tadi Mama tuh enggak ada. Pasti Papa tuh udah keluar lari bantuin si Anjani. Iya kan? Mama ini ngomong apa sih, Mas. Masih pasal itu yang dibahas. Ma, Mama ini kayak ABG aja ya. Masih cemburu enggak jelas gitu. Ma, kita ini udah tua, Ma. Papa udah jadi kakek. Mama udah jadi nenek. Apalagi Mama tuh. Udah kelihatan banget nenek-neneknya. Kira-kira-kira. Papa tuh justru udah umur segini. Mama harus jagain Papa. Karena mata Papa itu jelalatan kemana-mana. Udahlah, Mak. Masih masalah itu yang dibahas. Lebih baik kita bahas pasal yang lebih penting, Ma. Masalah Galvin sama Ariana. Mama tau sendiri kan? Kemarin Mama lihat. Kalau Galvin sama Ariana itu berantem. Iya kan? Sampai Galvin pulang ke rumah. Ya, Papa jadi enggak ada hati aja, Ma. Pengen cepat-cepat tarik saham kita di Wijakusuma Group. Lah itu aja sih, pengen cepat buat, Papa. Itu kan salah Papa. Karena Papa dulu ngotot banget pengen merger sama kusuma. Papa tuh enggak pernah dengerin nasihat istri. Sekarang aja ngomong kayak gini. Udahlah, Ma. Enggak usah membahas masalah yang lalu. Percumaan juga kalau dibahas. Masih ditambah pusing. Apa ini? Ya? Ma, Mama lagi ada di rumah enggak? Enggak ada. Mama lagi pergi ke Wijakusuma sama Papa. Ada apa? Enggak, Riri. Mau kasih sesuatu aja buat Mama sama Papa. Oh, yaudah kalau gitu nanti barangnya Riri kirim ke sana aja ya. Iya, terserah. Ada apa, Ma? Itu si Riri katanya tuh mau nganterin apa gitu. Tuh, Ben. Ben, aku balik ke resto aku dulu bentar ya. Ada Trumbull di sana soalnya. Oh, ya. Ben, aku baru ingat deh. Resto kamu kan searah dengan Wijakusuma Group kan? Mulai enggak aku bareng nganterin aku ke sana? Aku mau nganter ini sekalian untuk Mama Niken. Tapi di sana kan pasti ada Galvin. Tapi kalau misalnya kamu buru-buru dan waktunya mepet, enggak apa-apa kok. Aku bisa naik taksi online aja ya. Enggak, oke. Aku bisa, aku bisa. Nanti aku drop-in kamu di sana ya. Beneran ya. Iya beneran, Sarah kok. Enggak apa-apa kan, Shay? Enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Akhirnya kita bisa ngobrol berdua lagi, Mas. Aku kangen banget sama kamu. Maaf ya, aku gak pulang semalam. Harusnya aku izin dulu sama kamu untuk jagain Dante. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Harusnya memang aku ngabarin kamu dulu, Dik. Tapi aku salah. Ya, enggak apa-apa kok, Mas. Yang penting sekarang kamu udah balik lagi sama aku. Dan kamu udah baik-baik aja. Kau beliin sarapan kali ya. Biar kamu makan. Ya. Terima kasih.